Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys jumpa lagi dengan saya veri dikwil selamat datang kembali di channel veri dikwil kali ini kita masih main car parkir multiplayer ya kita akan bahas sebuah mobil Volkswagen Siroko atau gambarnya kita VW Siroko gitu ya ini salah satu mobil impian karena compact car dan keren ya warnanya ungu kita sudah di map racing sekarang jadi langsung aja kita coba kemampuan si mobil VW Siroko ini yuk langsung kita ke circuit kemudiannya kemana nih guys ya enggak lurus gas yang banyak yang mau main Hai awas nabrak akhir-akhir ini sering sepi ya di circuit banyakan di city lebih ramai di city eh tidak ketemu musiknya di belakang ada orang kondak ada tapi dari sini saja mungkin begini saja kalau di VW lagi main yuk kita ikutin aja gas wah ini yuk gas bareng sama VW MK7 untuk percobaan pertama beramatannya 6,38 kita coba lagi kalau musimnya enggak mau menang kita 6,38 coba lagi harus beberapa kali run ya kalau setting mobil jangan sekali sama Porsche ini dengan cara start yang masih sama kok ada nge-lag nya untuk percobaan kedua 6,35 kita ajak lagi muka-muka mau enggak mau 6,35 ada yang nyari ada yang nyoba lagi yuk 1600 HP musuhnya musuh mobil ini kita lihat musuhnya oh R35 sepertinya glitch ya ya kan bener glitch oh gas tol oke percobaan ketiga 6,23 jadi lebih bagus yang start terakhir ya kita langsung ke bengkel aja yuk langsung ke bengkel lihat speknya start yang terakhir itu ketika lampu kedua nyala biarin sebentar jadi ketika lampunya nyala biarin sebentar baru di pencet gasnya memang butuh anu sih butuh feeling dan butuh beberapa kali latihan kayak gitu kalau kata orang jawa tepak-tepaan ini speknya host power 925 peak peak powernya di 6200 torsi saya rubah menjadi 3000 peak torsinya juga digeser menjadi 5700 front grip rear grip pakai 5 driving wheel pakai AWD save time nya 0,001 untuk settingan suspensi seperti ini silahkan di copy di modifikasi lagi mungkin pasti ada settingan yang lebih bagus dari ini yang lebih stabil lebih enak cog nya oke langsung kita tes lagi di city kali ini ya moga-moga rame langsung kita ke city habis dari city kita lihat gearbox gearbox nya seperti apa kalau ada yang mau request mobil-mobil selanjutnya yang mau dibikin agak ngebut-ngebut dikit lah request aja di kolom komentar ya siapa tahu saya mampu yuk cari cari sparingan wow wah kok rame di depan garis start kita tabrak loh entah kita tabrak loh entah ternyata airnya ada Civic Type R Oke, kita musuh Mobil apa Weh, musuh BRZ Subaru BRZ Weh, blitz 6,77 Dia di 3 detik 87, oke, coba lagi Coba start cara berbeda Kita Tadi 6,77 Kita lihat Standnya tambah bagus atau tambah Jelek 6,84 tambah jelek Oke, coba lagi Mungkinnya gak ada Kita parkir dulu Jadi gini ya Kalau ada yang bilang mobil seperti ini adalah mobil glitch Itu menurut saya pribadi Menurut opini saya pribadi ya Kembali menurut opini saya pribadi Itu bukan mobil glitch Yang membedakan mobil glitch dengan mobil FFA Jadi mobil-mobil saya ini Saya kategorikan spek FFA Yang saya baca-baca sih gitu di grup Karena mobil ini masih membutuhkan setting rasio juga Ya RPM gak nyantol Dan gak main yang spek goib dibedakan juga ya Jadi menurut saya spek mobil itu ada 3 sebenarnya Empat sih sama standar Sama standar upgrade asli dari game Jadi yang pertama itu ada spek goib Spek goib itu Peak powernya dibubah ke 99 Yang semacam itulah Jadi RPM tetap nyantol Tapi tetap bisa dibuat jalan-jalan Semi glitch Kalau orang-orang bilang ya Kalau teman-teman pro player bilang Kalau yang kedua Yang nyata-nyata glitch Seperti yang barusan itu Jadi RPMnya nyantol terus Nanti setelah finish biasanya terbang-terbang kemana itu mobilnya itu Yang ketiga Seperti yang biasanya saya pakai di video-video saya yang sebelumnya Itu spek FFA Jadi kita murni hanya upgrade Grip kita naikkan Geser torsi Geser torsi Geser power Sama shift Shift timenya kita kecilin Sisanya kita juga main grip box Sama-sama pusing buat mungkin grip boxnya Jadi mungkin itu ya pendapat saya Kalau ada pendapat yang lain Coba diutarakan di kolom komentar mungkin ya Kita bisa mencari Bukan mencari menang-menangan Bukan mencari siapa yang benar Siapa yang salah Tapi Menambah Hasanah pengetahuan ya Tentang CPM ini Asik Yuk mana musuhnya ini 7,12 malah Jelak sekali Startnya salah Dari Aisah surwa Sorry bos Coba lagi Coba lagi Kita nyari-nyari lagi Atau mungkin ada yang mau 1600 Ini Agak nge-lag ya Mungkin karena sambil nge-record Atau jangan-jangan saya tidak pakai face Oh kita pakai face Mampunya hanya di face Tapi saya saranin Walaupun handphone kalian yang spek-spek dewa Ketika main balap Ketika ngedrag kayak gini Kecuali ketika foto-foto ya Tapi ketika balapan Itu lebih baik di face Menjaga-jaga Siapa tau nge-freeze nanti Oke 402 Kita lihat berapa time-nya 6,75 Sepertinya ini mentok Sudah Tadi 77 Naik ke 75 Naik 0,02 detik Oke kita kembali lagi ke bengkel Untuk melihat Gearbox nya Si Siroko ini model seperti apa Ini sebenarnya mobilnya anu juga ya Chrome ya Tapi ini kan Tidak bisa chrome yang beneran Kalau Siroko Jadi ini masuknya ke Magic Chrome Kalau ada yang belum tahu caranya untuk tutorial Chrome Nanti saya bikinkan Atau tutorial upgrade Tutorial ini Tutorial pemfungsian Game Guardian ya Untuk merubah 925 HP 6200 3500 Itu Request aja di kolom komentar Nanti saya bikinkan video tutorialnya Oke ini gearbox nya Silahkan di screenshot Dan silahkan di otak atik lagi Insya Allah Akan nemu time yang lebih tajam dari saya Oke Sudah di screenshot Siap Ini dia Silahkan request lagi Sekali lagi saya ingatkan Sekali lagi saya ingatkan Sekali lagi request di Kembali di kolom komentar Mau mobil apa yang mau di Review Yang mau di Ya dibuat Ngebut dikit-dikit lah ya Ngebut-ngebut Aladik feel Oke sampai disini dulu Perjumpaan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax